Sebagai wujud syukur atas segala berkah yang telah diterima dalam perjalanan cinta kasih selama satu tahun lalu, Insan Seci bersama donator dan masyarakat umum menggelar doa bersama di Aula Cingse, Bandung, Jawa Barat. Harapan dan doa pun dipanjatkan mengiringi langkah cinta kasih di tahun ini. Pemberkahan awal tahun 2020 kembali digelar oleh relawan Seci dengan mengundang masyarakat, serta donator di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Cingse, Bandung. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan laksana tanah yang subur merupakan tema yang diusung pada pemberkahan kali ini. Sebanyak 450 warga turut hadir mengikuti acara ini. Sebelum acara dimulai, kegiatan penuangan celengan cinta kasih dilakukan oleh relawan, donator, dan juga penerima bantuan Seci yang turut bersumbangsi. Kontribusi Seci selama tahun 2019, baik di Indonesia maupun internasional, terekam dalam penayangan kilas balik Seci. Hal ini menjadi sebuah refleksi untuk terus bersyukur dan memupuk semangat, menyebarkan cinta kasih. Ya tujuan kita supaya semua para donator bisa menyaksikan, kita mengadakan acara ini, juga kita tak ada tayangan-tayangan pertanggung jawab seolah, juga mempertanggung jawabkan apa yang mereka, donor kami, kami gunakan untuk kemanusiaan. Sesi sharing pun diadakan dalam kesempatan ini. Sri Sukmawati dan Lina Purwadiyanti turut menceritakan pengalamannya selama menjadi relawan Seci. Jalinan jodoh mempertemukan mereka dengan Seci melalui bantuan yang diberikan beberapa tahun silam, hingga akhirnya mereka terpanggil untuk bergabung menjadi barisan relawan. Kini Sri Sukmawati dan Lina bertekad dan berikrar untuk menjadi relawan Seci, meneruskan kebajikan, serta cinta kasih Seci kepada halayak banyak. Kesan bagi kami dari Permabudi, yaitu dari Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Jawa Barat, kita sangat mengapresiasi bahwa ini adalah satu kegiatan yang sangat baik, sangat bagus, dimana dari sebuah golongan, dari segala lapisan, itu bisa bersatu untuk mencapai satu tujuan. Salah satunya adalah dengan melakukan doa bersama. Harapan ke depan supaya kita ini relawan bisa lebih bersemangat dan jelas bahwa kita tujuannya juga sangat jelas sekali, kita membantu pada orang yang kurang mampu, seperti tadi kayak ada bedah rumah, ada kebukti-bukti yang mereka setelah menerima, terus merasa tertarik untuk jadi relawan. Itulah tujuan kita supaya bisa membantu orang lain yang lebih ini. Secara pemberkahan awal tahun 2020 ini ditutup dengan menyalakan pelita hati dan berdoa bersama Tim Liputan, Ceng San Mei